Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 3 Januari 2023, berjudul Dalam Mempercayai dan Mengasihinya. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini dalam mempercayai dan mengasihinya. Adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita bisa senantiasa bersuka cita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, antara lain sebagai berikut. Pertama, yang terutama menurut Pemasmur dalam mempercayai dan mengasihinya adalah kita wajib memantulkan karakter Kristus lewat teladan dan pengaruh di mana saja kita berada. Mungkin nama Anda tercatat di buku jemaat dan mengaku anak Allah, namun teladan Anda, pengaruh Anda tidak memantulkan karakter Kristus, dan Anda menuntut orang lain menjauh dari dia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai dan sukacita bagi orang yang mengaku percaya sedangkan segenap jiwanya tidak dikerahkan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan untuk dikerjakan. Ia selalu membawa dunia ke dalam gereja, bukan melalui pertobatan dan pengakuan serta penyerahan kepada Allah, melainkan oleh penyerahan yang semakin hebat kepada dunia dan berpihak kepada setan dalam peperangan gantinya pada pihak Kristus. Kedua, yang terutama menurut Pemasmur dalam mempercayai dan mengasihinya adalah kita wajib mewartakan terang yang telah diberikan Tuhan kepada kita agar lebih banyak lagi orang-orang mendapatkan nasib kebahagiaan kekal sebagaimana yang dikehendakinya. Allah telah memberikan terang besar dan banyak kesempatan. Setelah terang ini disampaikan, setelah bahaya dijelaskan kepada Anda, tanggung jawab menjadi milik Anda. Sikap Anda dalam memperlakukan terang yang diberikan Allah akan menggerakkan timbangan ke arah kebahagiaan atau kutub. Andalah yang membentuk nasib Anda sendiri. Ketiga, yang terutama menurut Pemasmur dalam mempercayai dan mengasihinya adalah tetap kuat berdiri di dalam iman kepada Tuhan, walaupun kita berada di tengah-tengah cobaan, godaan, dan penderitaan yang penuh dengan air mata. Hikmat kekal itu mengutarakan di hadapan kita pelajaran kehidupan, pelajaran kewajiban, dan kebahagiaan. Seringkali sukar dipelajari, tetapi tanpa itu, sukar bagi kita untuk membuat kemajuan sejati. Mungkin harus dibayar mahal, melalui usaha, air mata, dan bahkan penderitaan. Tetapi jangan pernah putus asa atau rasa lelah. Di dunia inilah, di tengah-tengah cobaan dan godaan, kita harus meraih kelayakan untuk persekutuan dengan para malaikat yang kudus dan murni itu. Mereka yang menyerap studi yang kurang penting, sehingga berhenti belajar di sekolah Kristus, akan mengalami kebinasaan kekal. Keempat, yang terutama menurut Pemasmur dalam mempercayai dan mengasihinya adalah Melakukan kehendak Allah sekalipun sudah menikah, namun tidak menghilangkan kepribadian satu sama lain dalam pasangan dengan mengikuti aturan surga. Dalam hidup pernikahan, cinta Anda harus saling mendukung kebahagiaan masing-masing. Setiap orang melayani untuk kebahagiaan yang lain. Inilah kehendak Allah bagi Anda. Tetapi ketika Anda bersekutu menjadi satu, tidak seorang pun kehilangan kepribadian satu sama lain. Allah adalah pemilik kepribadian Anda. Hidup bagi Allah, jiwa memberikan kasih tertinggi dan terbaik kepadanya. Apakah kasih terbesar Anda mengalir kepada dia yang telah mati bagi Anda? Kalau begitu, kasih Anda terhadap satu sama yang lain harus seperti aturan surga. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!